Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan lagi materi dari minggu sebelumnya Ataupun dari materi yang sebelumnya Yaitu dimana kita sudah berhasil menginstal sistem operasi mikrotik pada mesin virtualbox Dan sudah berhasil mengkoneksikan sistem operasi mikrotik ini ke internet Melalui interface bridge pada laptop Melalui wireless laptop Secara fisik Namun kita koneksikan itu bridge ke mesin virtual Sehingga mesin virtual kita juga dapat koneksi internet Sekarang kita akan coba membuat sebuah sistem operasi lagi disini Tapi sistem operasi ini yang kita buat ini akan kita jadikan dia sebagai klien Nah disini kita akan melakukan instalasi sistem operasi Windows XP Namun untuk menghemat waktu pada video ini Juga untuk menghemat proses upload dan untuk menghemat proses kalian menontonnya juga ya Ketika kalian mendownload nanti ataupun nonton streaming di youtube Proses instalasi Windows XP tidak saya sertakan disini ya Kenapa harus Windows XP apakah tidak bisa Windows lain bisa Jadi nanti kalau kalian mau install Windows 7 ataupun Windows 10 ya itu bisa silahkan caranya sama ya klik mesin new ini Kemudian misalkan kita ketika kita ketikkan Windows 10 Misalkan otomatis disini sudah ada ya Windows dan Windows 10 64 bit Misalkan next Sama seperti tahapan sebelumnya Hanya saja pada setting Pada ISO nya kita tidak memasukkan mikrotik ya kalau yang sebelumnya di bagian ini storage disini ISO nya adalah mikrotik Jadi kalian tambahkan saja ISO dari Windows 10 ataupun Windows 7 tergantung yang mau kalian install Kemudian saya pilih Windows XP karena Windows itu dulunya lumayan stabil dan lumayan ringan untuk aksesnya ya Meskipun menggunakan laptop ataupun komputer yang masih boleh dibilang tidak sekencang saat ini gitu ya Komputer low end ataupun middle end ya itu masih bisa berjalan dengan lancar Karena tujuan kita disini hanya untuk simulasi bukan untuk kegunaan sehari-hari So kalau Windows XP caranya sama bisa kita install ya Mau Windows XP 7 ataupun 10 itu terserah Nah jadi setelah kalian install itu otomatis akan keluar seperti mikrotik yang ada disini Namun disini saya mau ajarkan ada beberapa cara Seumpama kalian belajar kelompok ya Jadi dalam satu kelompok ada dua atau tiga laptop Cukup install sistem operasinya di satu laptop saja Sisanya nanti kalian bisa export Kemudian nanti di laptop yang lainnya ataupun di PC yang lainnya tinggal import Jadi proses instalasinya bisa lebih cepat Saya contohkan misalkan export dulu Ini mikrotik sudah kita install di laptop kita misalkan Terus kita mau export untuk kita share ke kawan-kawan Kita bisa klik bagian machine ya Kemudian kita Sebentar ya disini sorry di file ya Di file kemudian kita klik export Appliance Kemudian kita pilih virtual machine nya Kemudian disini adalah mikrotik Lalu kita klik next Ya kita klik next Kemudian ini tempat penyimpanannya Ini saya alihkan saja misalkan saya letak di desktop Biar lebih cepat kelihatannya Kemudian saya klik next Export Nah ini kita lihat sudah jadi file export nya Nah ini nantinya copy kan Pindahkan ke laptop ataupun PC lain yang mau kita install juga mikrotiknya Nah setelah itu kita bisa import Nah sekarang saya tunjukkan ini saya hapus dulu Saya sekarang mau melakukan import sistem operasi Windows XP Yang saya sudah buat backup nya sebelumnya Oke disini saya punya OS OVA VirtualBox Oke disini ada Windows XP Ya ini saya punya XP Windows XP disini Nah ini akan saya masukkan kesini tanpa melalui proses instalasi Ataupun create machine Seperti awal-awal kita melakukan instalasi mikrotik kemarin Jadi caranya kita tinggal klik file Import Kemudian saya cari filenya Ini kalau cara lamanya Kalau cara cepatnya tinggal double click yang disini Kita mau import yang XP ini Double click Yes Kemudian dia automatic akan melakukan proses import Nah seperti ini Kita klik import Dan kita tunggu proses importnya Hingga selesai Otomatis nanti akan ada Tampil Sistem operasi yang barusan Kita import tadi Nah proses import ini akan Lebih Memakan sedikit waktu Daripada kita harus install dari awal Karena proses instalasinya sama persis Dengan instalasi Jika kita melakukan instalasi Di mesin yang sesungguhnya Walaupun ini di mesin virtual Ya Jadi tergantung pada prosesor Dan pada RAM Bahkan di komputer virtual Bisa sedikit lebih lambat Karena prosesor dan RAMnya dia share Dengan komputer host Jadi dengan cara import Ataupun export ini Itu lebih memakan waktu yang Lebih sedikit dan lebih simple Oke ini tersisa sekitar 2 menit Oke tinggal 1 menit lagi Saya Skip aja Oke sekarang Prosesnya sudah selesai Sudah 100% ya Oke Kita lihat disini Sudah ada mesin Windows XP nya Kemudian sebelum kita jalankan Karena kita prosesnya import dan export Kita perhatikan dulu Di komputer kita kan kadang-kadang berbeda sistem Kita klik dulu setting Yang kita pastikan yang terpilih adalah Sistem operasi yang sudah kita Import sebelumnya Kemudian kita klik setting Kemudian kita akan memeriksa Apakah ada invalid setting Karena mungkin hardware kita berbeda Ya Setiap laptop atau PC itu berbeda Nah disini tidak ada error Kalau ada error disini akan tertera Invalid setting Jika ada invalid setting Maka kita perlu Membereskan settingan tersebut Sampai menjadi valid Ya biasanya disini ada pesan Misalkan mungkin ISO tidak ditemukan Ataupun lain-lain Itu troubleshootnya tergantung dari Error yang ada disini Tapi umumnya Tidak ada masalah Pada proses import dan export Oke sekarang kita lihat disini Sudah ya Disini untuk network Kita setel networknya Karena tadi saya sudah bilang Ya Ataupun sebelumnya saya sudah bilang Disini mikrotik dan Windows client ini Windows XP ini Akan berada pada satu jaringan Di sesama mesin virtual Disininya kita pilih Internal network Ya Adapter 2 nya kosong nih Kalau di XP Kita hanya buat satu saja Di komputer clientnya ya Jadi kita buat internal network Oke Berarti ini internal network Yang disini ada 2 LAN Ether 1 ke internet Melalui bridge ke laptop Via internet Kemudian ether 2 nya terhubung Ke internal network Disini juga Terhubung ke internal network Ya seperti yang barusan kita buat Dia sudah terhubung ke internal network Di bagian network Internal network Kemudian di mikrotik Yang sebelumnya juga Kita sudah buat Ada 2 adapter Satunya ke internet Ya disini Ke internet bridge Melalui adapter wireless Kalau anda dirumah pakai wifi Ataupun tethering dari handphone Laptopnya koneksikan ke tethering handphone Ataupun android Pakai wireless Buat seperti ini Ya tapi kalau dirumahnya pakai indihome Pakai kabel LAN Disininya pilih LAN Kalau kalian koneksi laptopnya Koneksi internet laptopnya Menggunakan kabel LAN Pilih yang Di sini namanya akan berbeda Sesuai dengan Komputer masing-masing Abaikan backzone Karena saya di pinggir jalan Oke Kemudian adapter kedua Dari mikrotik ini terhubung juga Ke internal network Yang tujuannya nanti akan terkoneksi Ke Windows XP ini tadi Nah sekarang Kita akan menguji Bagaimana komunikasi Antara kedua sistem operasi ini Ini sebagai server Yang ini sebagai klien Nah pada sistem operasi mikrotik Kita jalankan Sebelumnya di sistem operasi mikrotik IP address hanya dapat Pada ether 1 yang terhubung ke internet Karena dia DHCP klien Sehingga IP addressnya otomatis Diberikan oleh server Sementara IP address pada ether 2 Yang terhubung ke internal networknya Belum kita set Ya Kita login Admin Kita cek IP address Print Hanya ada Eh sorry Belum dapat IP address Sebentar Disininya Oke Disini ya Salah Wifi saya Mohon maaf Oke Sekarang Sudah connect Oke Saya coba lagi IP address Print Oke Sudah dapat IP addressnya 192.168.110 Ya Nah ini Kita juga bisa connectkan ke beberapa SSID lain itu tergantung servernya Dan kita ketik ping dulu Pastikan ini SSID yang benar Oke Ternyata bukan yang ini Ini ada hotspot Sehingga dia harus login terlebih dahulu Berarti SSID yang Ini sepertinya Oke 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 sebentar IP address Oke ini dia 192.168.110 Saya coba ping dulu Ke Google Kita harus pastikan dulu Ether satunya terkoneksi ke internet Ya Oke Ping ke google.co.id Oke Sudah connect Ping ke detik.com Sudah connect Oke Kita lihat IP addressnya tadi berapa Oke IP addressnya adalah 192.168.110 Ya Ini bisa berubah-berubah IP addressnya tergantung dari DHCP server kita Kalau kalian pakai Android Hotspot Tethering Android Dan laptopnya koneksi ke Hotspot Android melalui wireless Maka IP addressnya berbeda Biasanya kalau Android itu 192.168.42.sekian-sekian Nah kalau disini 192.168.100.10 Kita uji ping Dengan salah satu website Untuk memastikan dia bisa terhubung ke internet Nah misalkan seperti ini Ya Sudah reply Oke Berarti ini terkoneksi ke internet Nah sekarang saatnya kita Memberikan IP address Pada Ether 2 Ini Ether 1 sudah ada IP addressnya dinamik Sekarang kita akan isikan pada Ether 2 Ya Kita buat IP address Add address Addressnya kita bisa isikan berapa saja IP lokal Ya mungkin yang di kelas C lokal boleh Yang penting tidak sama dengan Network yang pada pada Ether 1 Sebab ini di Ether 2 Ya Ether 1 Ya Di Ether 2 ini kita akan coba kan Misalkan 100 100 100 101 Slash 24 Interface nya Adalah yang tutup 7 ke LAN Berarti Ether 2 Ya jadi IP addressnya kita tambahkan 100 Titik 100 Titik 100 Titik 1 Kemudian interface nya adalah Ether 2 Oke Sudah kita enter Kalau tidak ada error Berarti sudah masuk Sekarang kita periksa kembali IP address Print Apakah sudah ada Ya sudah ada Di Ether 1 itu IP address Otomatis dibelikan oleh server 192 168 110 Kebetulan dapatnya disini Kemudian Ether 2 100 Titik 100 Titik 100 Titik 1 Sifatnya manual Tidak ada flag D disini Karena dia kita buat manual Nah sekarang kita cek sekali lagi Apakah masih bisa terkoneksi ke internet Oke Sudah ya Terkoneksi ke internet Sampai saat ini Komputer kita ini sudah Menjadi sebuah router Sebenarnya ya Sudah koneksi ke internet Dan sudah koneksi ke LAN Nah kita akan Coba Di komputer client Yang sudah kita sediakan tadi Kita klik start Kita akan jalankan Kita akan uji Apakah komputer ini juga bisa Terkoneksi ke internet Kita coba Ini ada error Virtual machine execution Run into a non fatal problem Non fatal berarti ya We suggest That you take approach Action to prevent Oke Mohon maaf Ya keras sekali bunyinya Oke Kita lihat apa detailnya nih User User Oh Broken share folder Oke share foldernya Error Karena mungkin dari laptop sebelumnya Gak apa-apa Saya shut down dulu Kita amankan dulu errornya Karena kalau kita biarkan Khawatirnya Nanti Ada error yang lain Oke Saya shut down dulu Tadi yang error adalah Share foldernya error Berarti dari komputer sebelum yang saya backup Itu ada settingan share folder Ya ini Windows XP Saya klik setting Kemudian share folder itu ada disini Nah ini ada Ya Ini saya hapus dulu Remove Ini juga saya remove Itu di sebelumnya ada di Sistem operasi Mac OS ya Hasil Import Export Dari Sistem operasi Mac OS Jadi beda Path Oke Sekarang sudah saya delete Saya jalankan lagi Seharusnya tidak ada lagi error yang sama Seperti tadi Oke Tidak ada lagi error yang sama Seperti yang tadi ya Oke Ini bisa kita resize Windows XP nya ini bisa kita resize Kalau terlalu besar Kita bisa kecilin seperti ini Oke sudah Nah sekarang kita akan Lakukan koneksi Antara komputer klien dan komputer server Servernya Mikrotik Kliennya Windows XP Ini saya minimize Biar tidak ganggu Nah Di sini Windows XP kita harus konfigurasi IP address nya secara manual dulu Karena yang terhubung ke Mikrotik ini Ataupun server ini Ether 2 nya terhubung ke Windows XP ini Di Ether 2 nya kita belum bikin DHCP server Sehingga kita harus bikin manual dulu IP address pada Mikrotik nya Kita print 100.100.100.100.1 Di Ether 2 Yang terhubung ke sini Berarti Supaya Windows XP ini Ataupun klien ini bisa terhubung ke server Kita harus Membuat IP address juga yang Satu segmen Kita klik di sini Tergantung sistem operasi Kalau Windows XP Simple tinggal klik di sini Kalau tidak ketemu bisa cari di control panel Kemudian cari network connection Kalau Windows 10 Ataupun Windows 7 Itu biasanya ada di seputaran sini Di network nya Klik open network and sharing center Intinya cari local area connection Kemudian di sini kita Pilih yang TCP IP versi 4 Kalau di Windows 7 ke atas Ada versi 6 versi 4 Kalau di Windows XP Hanya versi 4 saja Jadi dia tidak tulis nomor Kemudian di sini IP address nya Kita ganti yang Satu segmen Tadi di sini adalah 100.100.101 Untuk Ether 2 Di sini Karena dia terhubung juga Ke Ether 2 Melalui internal network Kita harus buat satu segmen 100.100.102 Karena di sini 101 Di sini boleh Kita buat 102 Yang penting tidak boleh sama IP address nya Ya Nah subnet nya 255.255.0 Karena dia ada di slash 24 Gateway nya Karena kita berhubungan dengan router Gateway nya kita isi IP dari router Router nya adalah mikrotik IP nya adalah 100.1 Berarti di sini gateway nya Kita isi juga 101 Nah DNS nya boleh Nanti DNS dari internet Seperti ini Boleh Kita klik ok Close Kita tunggu perubahan yang terjadi Sehingga dia Bisa menerapkan Ataupun meng-apply Perubahan yang baru saja kita buat Oke Sekarang semestinya Komputer client sudah bisa nge-ping ke server Dan server sudah bisa nge-ping ke client Kita uji dari server dulu Ping Kita menguji ke client Berarti dari server Manggil ke 100.102 Oke Reply Kita dari client Comment from Kita juga ping 100.100.101 server nya Reply Jadi client ke server reply Server ke client juga sudah reply Hanya saja IP address nya baru manual Sekarang kita akan uji dulu Klient kita sudah bisa koneksi ke internet Belum Ping Google .co .id Tidak konek ke internet Padahal Di sisi server kita sudah share Supaya dia bisa konek ke internet Tapi disini tidak konek Apa yang salah? Nah Kita tahu Komputer yang terhubung ke internet itu Menggunakan satu buah alamat Yang dikenal dengan IP public Dimana IP public itu Di seluruh dunia ini Satu IP itu untuk satu perangkat Ya Nah kalau yang kita gunakan tadi ini adalah IP lokal Jadi supaya bisa terhubung juga ke public Katakanlah ini client Melalui router dan terhubung ke public Itu ada namanya Net Network address translation Nah jadi di sistem operasi mikrotiknya harus kita set dulu Kita buat disini IP Firewall Net Ini sambil kita monitor Ping Oke IP Firewall Net Add Chain Source Net Actionnya Adalah Meskirat Oke itu yang simpelnya Kita tekan enter Kita lihat disini Oke Sudah reply Google.co.id sudah reply Karena netnya sudah kita Aktifkan Coba saya matikan lagi ya Saya ulangi disini Saya enter Oke reply Coba netnya saya hapus lagi IP firewall net Remove Number 0 Oke Saya coba print Masih ada apa enggak IP firewall net Print Berhasil enggak kita remove Berhasil Kenapa saya bikin numbernya 0 Karena mikrotik itu ngitungnya memang dari 0 Ether juga gitu Ya Sorry Ether itu 123 Yang 0 itu adalah number disini Akan saya coba cek ya Saya coba cek misalkan IP address IP address print Nah disebelah kiri ini Yang dibawah tanda pagar Ini kursor saya enggak bisa masuk Ya tanda pagar ini Nah disini kan 0 Disini 1 Jadi kalau misalkan disini Kita mau remove IP address IP address remove Disini dia akan minta Nomor berapa yang mau di remove Nomor 0 Atau nomor 1 Nah begitu juga nut tadi Sekarang nutnya tadi sudah kita remove Sekarang kita coba ping Enggak connect lagi Sekarang kita isikan lagi IP Firewall Net Add Chainnya source nut Actionnya Mesh curate Oke Kita lihat disini Otomatis seharusnya dia akan reply Karena nutnya sudah kita buat Untuk di share internetnya Kita uji Ping sekali lagi IP firewall net Print Oke sudah ada Kenapa tidak connect Sebentar ya Ping Detik.com Oke connect Ping Mungkin dia error ya Ping Google.co .id Oke sudah connect kembali Ya tadi pingnya error Nah karena netnya sudah ada Sekarang saya tadi ketikan perintah IP Firewall nut Print Enter Nah disini ada Chain SRC nut Action sama dengan My secure Nomornya disini adalah nomor 0 Makanya tadi ketika saya remove Dia tanya nomor berapa yang mau di remove Saya pilih 0 Oke ini sudah selesai Berarti komputer Client ini tadi kita tidak ada konfigurasi ke internet Kita hanya koneksikan dia ke mikrotik Secara virtual disini Disini internal network Disini internal network Kalau disini dia terhubung ke internet Karena kita brief Ke laptop kita Yang juga terhubung ke wireless Ataupun internet Kalau disini tidak ada sama sekali Tapi kita akan uji Apakah internetnya bisa hadir Ataukah bisa sampai ke komputer client di virtual Kita coba buka google chrome Misalkan Kita buka Google Hello google Oke Sudah terkoneksi disini Ya Sudah terkoneksi internet Berarti komputer client kita Sudah bisa terhubung ke internet Dengan menggunakan Komputer virtual juga Komputer server virtual Menggunakan mikrotik Sedangkan clientnya menggunakan windows Ya Apakah itu XP 7 Ataupun 10 Nanti silakan Nah sekarang disini kita kan harus Pindah-pindah jendela ya Pindah-pindah jendela Antara server dengan client Kita bisa Kalau sudah terkoneksi seperti ini Kita bisa Dari komputer client Langsung akses Ke komputer server Ya Namanya Ya bisa Telnet Bisa secure share login Atau Kalau khusus mikrotik Kita bisa gunakan Yang namanya Winbox Aplikasi bernama Winbox Ya ini kita coba double click Disini kalau kita refresh Ya di bagian netbook Tetangga Kita refresh Biasanya ada sini Otomatis IP dari Ini tadi Ya IPnya adalah Ya 100-101 Yang terhubung ke Internal networknya Atau dari ether 2 Ini sudah ada otomatis Ya Ini Usernya admin Passwordnya kosong Connect Tidak dapat Berarti versi mikrotiknya Berarti yang Ini Sesuaikan nanti versi mikrotiknya Ya Sama Winbox Oke Terlalu lama Berarti yang ini Oh sorry Salah Salah IP IPnya adalah Ini Ya Versi winboxnya Harus disesuaikan juga Ya Oke Klik disini Tidak ada netbook disini Ya Disini adanya Adanya disini Kalau yang ini tadi Yang versi terbaru Netbooknya ada disini Tinggal kita refresh Kalau ini versi terlalu lama Ya Ada juga Yang ini Versi yang sedang-sedang saja Kliknya disini Nah Keluar disini Baru kita klik Connect Oke Sudah connect Disini kalau kita lihat Ini adalah konfigurasi dari ini Ya Ini bisa kita minimize Kita bisa kerja di satu layar Seperti ini Ya Kita lihat IP Address Jadi winbox ini adalah Untuk konfigurasi Server mikrotik Tapi berbasis Graphical user interface Ataupun GUI Kalau kita langsung Akses ke komputer Mikrotiknya Ataupun ke Mikrotik router OSnya Langsung Itu biasanya berbasis Text Ya Nah disini Kita sudah berbasis GUI Jadi tadi kita ketikan Disini misalkan terminal Sama ya perintahnya IP Address Print Nah hasilnya sama Sama dengan IP Address Nah hasilnya sama Jadi disini tampilkan Dalam bentuk tag Yang dinamiknya 110 Yang kita buat manualnya 100.1 Ya disini Ini dinamik Didapat dari Internet saya Ataupun nanti Kalau kalian pakai Tethering handphone Didapat dari sini Yang ini adalah Yang manual kita buat Kalau kita mau buat Secara GUI ini Tinggal klik tanda tambah Masukkan IP addressnya Slash berapa Terus interface nya berapa Nah seperti itu Sengaja tadi saya Ajarkan dulu yang Berbasis tag Karena GUI itu Sangat mudah sekali Kemudian tadi kita Masukkan perintah IP Firewall NUT Nah ini dia Ya kita klik Tambah tadi kan Kemudian chain nya Source NUT Action nya adalah Meskirep Nah kira-kira seperti itu Jadi sangat mudah Dengan GUI Tapi kita perlu Belajar yang sulit dulu Agar ketemu yang mudah Itu nanti bisa sangat mudah Kalau kita belajar yang mudah Dulu Ketemu yang sulit Bingung Oke Nah sekarang Kita sudah bisa konfigurasi Server mikrotik nya Dari sini Ya Nah dan komputer Klien juga sudah bisa Terkoneksi ke internet Next Pertemuan berikutnya Kita akan coba Buat Biasanya di perusahaan itu Kita akan membuat Hotspot Biasanya untuk masing-masing user Ada user User A User B User C Misalkan user A itu terkelompok Ke bagian karyawan User B nanti terkelompok Ke bagian mungkin Kelompok lain Jadi kita bisa bagi masing-masing user nya Ya Nah itu nanti Akan kita bahas Di pertemuan berikutnya Tentang bagaimana Cara memanajemen user Kemudian Share Dan lain sebagainya Oke Itu dulu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat